Assalamualaikum Hari ini kita bakal belajar Konjunctive Adverb Nah, ada beberapa jenisnya Yang kita pelajari yaitu Konjunctive Adverb yang memiliki Makna Result, Addition Contrast Condition Time, terusnya juga Kita bakal bahas yang Comparison, dan setelah itu Kita akan bakal latihan Atau Exercise Ayo, simak Baiklah, kita awali Pembahasan Konjunctive Adverb Kita dengan menjawab Apa sih Konjunctive Adverb Itu? Konjunctive Adverb itu Adalah kata Penghubung yang Digunakan untuk menghubungkan Antara satu Kalimat atau satu Klausa dengan kalimat Atau klausa yang Lain Oke, teman-teman Kita lanjut ya Konjunctive Adverb ini Mengindikasikan Hubungan yang bagaimana Dia Mengindikasikan hubungan Yang memiliki makna-makna Sebagai berikut Pertama Dia akan menghubungkan Dengan Hubungan yang memiliki Makna Result Atau Hasil Kedua Addition Atau Tambahan Nah Tidak hanya addition Yang ketiga adalah Kontras Untuk menghubungkan Sesuatu yang berlawanan Yang keempat adalah Condition Syarat Jadi Yang kelimanya adalah Time Atau Waktu Sedangkan yang Keenamnya adalah Comparison Atau Perbandingan Masih bingung? Ayo kita simak Video berikut ini Ayo kita mulai Penjabaran Konjunctive Adverb Baik Kita awali Dengan Konjunctive Adverb Yang pertama Yaitu Result Atau Akibat Kalau kalian Ingin Menggabungkan Dua buah kalimat Dengan Kata penghubung Yang memiliki Makna Akibat Maka Kalian Menggunakan Beberapa Konjunctive Adverb Seperti Therefore Consequently Accordingly Hence Thus Yang maknanya adalah Oleh karena itu Sama semua Maknanya Contohnya Teman-teman sekalian Ada kabut Di bandara Heathrow Oleh karena itu Pesawat Dialihkan Ingat ya Gunakan Titik Koma Sebelum Konjunctive Adverb Lalu Kalian Akhiri Dengan Koma Titik Koma Therefore Lalu Akhiri Dengan Koma Seperti Contoh Tersebut Yang Kedua Adalah Edition Atau Penambahan Kalau Kalian Ingin Menghubungkan Dua buah Kalimat Yang Kata Penghubungnya Memiliki Makna Penambahan Maka Kalian Menggunakan Kata Hubung Moreover Besides In Edition Furthermore Yang Maknanya Adalah Lebih Lagi Selain Itu Sebagai Tambahan Selanjutnya Nah Itu Adalah Makna Makna Dari Kata Penghubung Edition Contohnya Disini John Is A Very Lazy Student Besides He Always Comes Late To Class John Itu Adalah Siswa Yang Sangat Pemalas Lebih Lagi Atau Selain Itu Dia Selalu Datang Terlambat Ke Kelas Jangan Lupa Letakkan Titik Koma Sebelum Kata Penghubung Lalu Akhiri Kata Penghubung Dengan Tanda Koma Bagian Yang Ketiga Atau Jenis Konjantif Adverb Yang Ketiga Adalah Kontrast Yang Maknanya Adalah Bertentangan Atau Berlawanan Jadi Kalau Kalian Ingin Menghubungkan Dua Kalimat Dengan Kata Penghubung Yang Memiliki Makna Yang Berlawanan Atau Bertentangan Maka Gunakanlah However Atau Never Bless Atau Still Artinya Adalah Namun Demikian Contohnya They Hadn't Train Hard However They Won Mereka Belum Berlatih Dengan Keras Namun Demikian Mereka Menang Kita Lanjut Ke bagian Yang Keempat Dari Konjantif Adverb Yaitu Condition Atau Syarat Nah Kalau Kalian Ingin Menggabungkan Dua Buah Kalimat Yang Kata Penghubung Yang Memiliki Makna Syarat Atau Makna Yang Bermakna Kalau Tidak Maka Kalian Menggunakan Kata Penghubung Otherwise Seperti Saya Katakan Sebelumnya Makna Dari Otherwise Ini Adalah Kalau Tidak Perhatikan Contohnya We must Be early Otherwise We won't Get a seat Kita Harus Berangkat Lebih Awal Kalau Tidak Kita Tidak Kebagian Tempat Duduk Kita Beralih Ke Bagian Yang Kelima Atau Ke Jenis Konjunktif Adverb Yang Kelima Yaitu Time Atau Waktu Kata Penghubung Yang Digunakannya Adalah Then Atau Meanwhile Artinya Adalah Kemudian Atau Sementara Itu Contohnya I will Study Medicine For Six Years Then I will Be A Doctor Saya Akan Belajar Ilmu Pengobatan Selama Enam Tahun Kemudian Saya Akan Menjadi Seorang Dokter Oke Jenis Yang Terakhir Dari Konjunktif Adverb Adalah Comparison Atau Perbandingan Dia Menggunakan Kata Hubung Likewise Artinya Sama Seperti Nah Teman Teman Contohnya Adalah All Mrs. Peterson's Ancestors Were Robust And Long Lived Likewise She Is Very Healthy At Age 75 Semua Pendahulu Atau Nenek Moyang Nyonya Peterson Itu Kuat Dan Panjang Umur Sama Seperti Mereka Nyonya Peterson Juga Sehat Di Usianya Yang Ke 75 Tahun Baiklah Teman Teman Sekarang Kita Akhiri Dengan Latihan Atau Eksersais Jawablah Pertanyaan Berikut Ini Kerjakan Di Kertas Lembar Di Foto Lalu Dikumpulkan Ke Koordinator Kelas Gunakan Conjunctive Adverb Yang Sudah Kalian Pelajari Untuk Menggabungkan Kalimat Kalimat Berikut Ini Jadi Silahkan Kalian Isi Slot Yang Kosong Tersebut Dengan Conjunctive Adverb Atau Kata Penghubung Yang Baru Saja Kita Pelajari Baiklah Teman-Teman Sekalian Sampai Disini Saja Perjumpaan Kita Pada Pertemuan Kali Ini Tetap Jaga Kesehatan Tetap Semangat Belajarnya Mohon Maaf Banyak Kekurangan Dalam Video Ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pertemuan 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 Pertemuan